Bersambung potensi pertumbuhan PT Perintis Trinity Property TBK atau Trinity Land sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis sektor properti. Kita akan membahas strategi bisnis dan rencana ekspansi Trinity Land bersama dengan Direktur Utama PT Perintis Trinity Property TBK, Ishak Chandra. Terima kasih Pak Ishak telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Selamat nih sudah kewarian listing di Bursa Efek Indonesia. Nah ini kalau kita melihat Anda mengatakan bahwa IPO kemarin adalah salah satu strategi dari korporasi. Tapi Anda melihat apa sih sebenarnya tujuan awal dari IPO kemarin? Oke, terima kasih Pak. Jadi nomor satu sebenarnya kalau kita tahu bahwa IPO itu tujuannya adalah kita racing fund. Karena fund itu adalah darah buat satu perusahaan untuk berkembang. Tapi di luar itu sebenarnya ada tujuan lain yang lebih besar adalah membuat perusahaan kita itu lebih transparan dan profesional. Karena in the future kita tidak mau bahwa perusahaan kita tergantung hanya dari shareholder saja. Kebetulan sekarang kan shareholder pada aktif nih. Tapi ke depan kita mau perusahaan itu adalah berkembang secara profesional. Nah salah satu strategi bagaimana membuat perusahaan itu berkembang secara profesional itu harus dengan IPO. Kenapa? Jadi pengawasnya itu bukannya kita lagi. Bukan dari internal tapi dari publik. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan good coverage governance, bagaimana kita bisa tepat waktu dalam report, bagaimana kita bisa berkembang sesuai target yang telah dibuat. Itu kan yang akan ngawasin bukan hanya internal saja, tapi itu masyarakat. Nah itu yang second reasonnya kenapa kita mau listing juga selain racing fund. Itu juga menjadi buat masyarakat percaya atau lebih percaya kepada Trinity Land tentunya dengan sudah melantai di Bursa Efek Indonesia ya Pak Isak. Berarti tadi selain memang dana yang atau dana segar didapatkan dari IPO ini ya tadi kepercayaan dari publik. Nah dana ini kalau saya tidak salah kemarin Anda mendapatkan sekitar 200an lebih ya dana ini. Nah ini nanti apa? Apa yang akan digunakan atau dipakai untuk apa dana ini? Oke jadi kita dari 100 persen itu 35 persennya kita akan turunin kepada kita punya anak usaha yang untuk membangun Collins Boulevard. Collins Boulevard di Serpong. Dan 35 persennya lagi kita akan pinjamkan juga ke proyek kita, anak usaha kita di Batam. Mark Boulevard itu ya? Mark Boulevard Batam. Dan sisanya 30 persen yang akan kita gunakan untuk working capital dan juga untuk pengembangan karyawan dan teknologi. Karena salah satu strategi kita adalah bagaimana kita bisa aset, aset kita salah satunya adalah karyawan. Jadi bagaimana kita akan mengembangkan karyawan kita sebagai aset kita. Oke, nah sudah cukupkah dana IPO itu untuk memfasilitasi semua yang tadi Anda katakan atau akan ada Anda mencari dana dari? Oh pasti tidak cukup ya, karena itu hanya sebagian aja. Tapi kita expect, kan kita juga bukan hanya dari fund dari publik aja. Kita juga ada loan, kita juga ada dari pembayaran dari customer, itu kita akan manage. Oke, di awal tadi Anda mengatakan bahwa terkait dengan GCG. Nah ini GCG yang akan dilakukan oleh perusahaan setelah IPO seperti apa? Oke, itu sebenarnya yang harus kita perbaikkan adalah kita punya internal system. Karena kalau kita punya system atau kita punya SOP tidak jalan, automatically orang akan tidak punya guidance. Jadi nomor satu kita benerin dulu kita punya internal, kita punya internal system. Jadi sekarang kita lagi finalize kita punya SOP internal, supaya dari holding sampai anak usaha sampai ke proyek pun itu sudah menjadi satu template yang standar. Kedua adalah kita akan punya satu checklist template bagaimana ada KPI-nya untuk masing-masing, terutama kalau buat hubungannya sama reporting ya, bagaimana kita bisa tepat waktu dalam reporting, tepat waktu dalam deliver, kita punya money report, quarterly report, annual report, management report, ya kan. Dan yang ketiga adalah, balik lagi, system is a system. Maka itu tadi saya katakan bahwa nomor satu adalah it is the people itself. Jadi kita develop bagaimana kita punya people supaya punya suatu integrity, integrity itu bukan suatu value buat Trinity Land. Jadi semua SOP, semua suatu sistem itu akan tidak ada artinya kalau orangnya sendiri tidak benar. Berarti SDM-nya nih ya, diperkuat. Dan Anda juga melihat bahwa dengan SDM yang kuat, ini juga akan mempengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Bisa dikatakan seperti itu ya, apalagi Anda menargetkan paling tidak kalau saya tidak salah sales marketing sebesar 800-900 miliar rupiah, Pak. Iya, tahun ini. Nah ini memang target yang memang Anda rasakan bahwa ini pasti realistis tercapai di tahun ini. Iya, lumayan realistis. Oke, strategi apa yang akan Anda lakukan? Tadi selain memang memperkuat SDM, dan Anda juga mengatakan bahwa strategi-strategi lainnya setelah IPO akan kami lakukan. Di speech Anda Anda mengatakan seperti itu, apa yang memang strateginya, Pak, bila yang boleh dibocorkan? Oke, sebenarnya kita punya tiga pilar strategi ya. Yang nomor satu adalah bagaimana kita bisa sustain the growth. Yang sustain the growth dalam arti gini, bagaimana kita growing bukan hanya tahun ini. Tapi kita bisa sustain the growing itu dari tahun ke tahun. Nah ada beberapa cara, beberapa aktiviti yang kita jalankan untuk bisa sustain the growth. Salah satunya adalah kita menarikkan setiap tahun kita punya satu atau dua proyek yang kita launch. Satu sampai dua proyek yang mungkin kita jalankan langsung atau di anak usaha yang akan jalankan. Yang kedua adalah bagaimana kita sustain the growth, adalah bagaimana kita meningkatkan kita punya recurring income. Jadi bukan hanya developing income saja, tapi kita meningkatkan recurring income. Karena di saat-saat kritis atau krisis, kemungkinan besar development income kita akan menurun. Nah recurring income kita yang akan bisa menahan kita punya pendapatan. Dan yang ketiga adalah kita tidak fokus hanya di serpong area saja. Selama ini kita fokus hanya di serpong area. Jadi dari sejak tahun lalu kita sudah masuk ke Batam, dan akan berlanjut ke kota-kota lain yang di growth area. Yang di Indonesia kan bukan hanya serpong area saja. Nah itu the first strategy bagaimana kita sustain the growth. Yang kedua adalah, pilar kedua adalah kita punya, bagaimana kita fokus pada innovation dan teknologi. Jadi apapun yang kita keluarkan, harus kreatif dan inovatif. Dan disupport oleh teknologi. Karena apapun itu, kalau misalnya business process, kita tidak menggunakan teknologi, itu akan jadi lama. Maka itu saya sudah terapkan bahwa in the future, operational decision itu, atau approval itu, salah satu contoh, itu harus paperless misalnya. Operational, bukan strategic decision. Operational decision itu harus paperless. Itu salah satu cara. Kedua mungkin ya innovation. Kita tidak mau keluarin satu project yang kalau misalnya tidak first in the market, sebisa mungkin. First in the market dalam arti punya uniqueness. Saya selalu tanya begini, ketika kita create the product, atau kita launch the project, saya selalu tanya, kita punya kompetitor siapa? Makin banyak mereka menyebutkan dari kompetitor, artinya makin tidak unik kita punya project. Aha, oke. Berarti memang harus ada ciri khas tersendiri dari Trinity Line sendiri. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi Pak Ishak Lusai, Jenda Pemiru. Tetaplah bersama kami dalam corporate action. Terima kasih telah menonton!